Dan Pemirsa sudah bergabung bersama kami dengan Komisi Fatwa MUI, Pak Aminuddin Yaakub. Assalamualaikum Pak. Pak Aminuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami ingin konfirmasi kejadian penembakan di kantor MUI Pusat. Ini sebelumnya kami ingin bertanya, Bapak lokasinya sedang ada di mana, Pak? Ya, posisi saya sedang di kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Oke, artinya tapi sudah mengetahui, Pak, ada kejadian penembakan di kantor MUI Pusat ya, Pak? Ya, setelah kejadian di grup WhatsApp pimpinan Komisi Badan dan Lembaga MUI, kita mendapatkan informasi adanya peristiwa penembakan di kantor MUI. Ya, kami terus memantau peristiwa ini dan menunggu koordinasi dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Oke, sejauh ini informasi yang didapatkan seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Ya, peristiwanya terjadi sekitar pukul 10 sampai 11 tadi. Pelakunya satu orang. Dan menurut informasi Pak Karyawan di Majelis Ulama Indonesia, bahwa pelaku ini sudah, sebelumnya sudah dua kali pernah datang dan ingin bertemu dengan Ketua Umum MUI. Pelaku menembakkan dua kali tembakan, ya, ada dua staff MUI mengalami luka, ringan, Alhamdulillah tidak terlalu berat. Dan pelaku sudah langsung bisa diamankan oleh petugas keamanan dalam MUI. dan sudah diserahkan dan sudah ditangani oleh polisnya setempat, setiap kepolisian setempat. Pak, untuk pelaku sendiri, kami mendapatkan informasi ini sudah tewas di tempat, Pak? Iya, kami juga mencermati pemberitaan di media lain. Menurut informasi polisian, katanya pelaku juga sudah tewas, tapi belum ada penjelasan sebab tewasnya pelaku. Oke, artinya penjelasan mengenai tewasnya pelaku juga belum diketahui, tapi sudah bisa dikonfirmasi bahwa pelaku tewas di tempat, Pak? Itu informasi yang kita dapat dari pihak polisian. Tapi kita sendiri belum mengkonfirmasi, karena ketika diamankan, pelaku sudah dibawa ke kantor kepolisian. Kita menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak yang berwenang dan berwajib ini. Pak, ada dua korban, betul ya, Pak? Bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Sudah dibawa ke rumah sakit, namun untuk kondisinya seperti apa? Kondisi yang kita dapat ada luka ringan di punggung, dan insya Allah tidak berat ya, mudah-mudahan tidak berat gitu. Ya, hanya luka ringan saja. Oke, dua orang yang terluka, satu terkena tembakan juga kondisinya stabil, Pak? Iya, itu sepa penerima tamu, Mas Bambel. Ya, itu kondisinya alhamdulillah baik, dan hanya luka ringan saja di punggung. Oke, alhamdulillah, Pak. Tidak sampai luka yang patah begitu ya, Pak? Artinya ya, Pak? Iya. Pak, untuk teror terhadap MUI sendiri, apakah sebelumnya pernah terjadi? Adakah ancaman atau seperti apa, Pak? Ya, MUI, kantor MUI adalah rumah umat Islam. Kantor kita terbuka, tidak ada pengamanan khusus bagi umat Islam atau siapapun yang ingin berkunjung, bersilaturahim, bertajak, atau menyampaikan sesuatu kepada lembaga MUI. Jadi, pengamanan atau security dalam itu bukan pengamanan yang bersifat ketat ya, itu hanya sekedar menjaga keamanan saja, begitu. Jadi, kita terbuka. Dan di kantor MUI, kita sudah amat sangat terbiasa menerima tamu ataupun kalangan umat Islam dalam kondisi terbuka. Karena kita memang ingin menjadikan MUI sebagai rumah bagi umat Islam. Jadi, selama ini tidak ada kita mendengar ancaman ataupun surat dan sebagainya kepada lembaga MUI. Pak Aminuddin, dengan adanya kejadian ini yang tentunya kita harapkan tidak terulang ya, Pak. Adakah antisipasi kemudian dari pihak MUI ataupun dari pihak keamanan setempat seperti apa, Pak? Ya, pastinya mungkin kita akan melakukan evaluasi ya terhadap hal ini. Tetapi, tetap kita utamakan keterbukaan dan kenyamanan bagi siapapun yang ingin bersalah terahim, bertanya, atau berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan saya kira kita tidak akan ada perubahan mendasar ya dalam keterbukaan kita untuk menerima siapapun yang ingin hadir dan berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya, Pak, kami ingin konfirmasi artinya, tadi Bapak katakan terbuka untuk seluruh umat muslim begitu ya, di kantor MUI pusat khususnya ini tidak adakah pemeriksaan alat keamanan begitu terhadap senjata tajam atau yang lainnya begitu, Pak? Ya, yang selama ini berjalan bagi yang ingin datang berkunjung, bertanya atau keluar apapun ke Majelis Ulama Indonesia itu di lantai bawah itu ada bagian penerimaan tamu ya, jika ingin bertemu dengan salah seorang pengurus jika sudah punya janji ya itu nanti biasanya dipersilahkan atau ingin bertemu dengan komisi tertentu atau memang diagendakan rapat sudah dapat undangan rapat ya, itu biasanya dipersilahkan langsung masuk lift dan naik ke lantai yang dituju gitu jadi, tidak ada pemeriksaan keamanan detektor seperti itu di MUI ya kecuali pada saat COVID kita memang ada protokol kesehatan yang harus kita laksanakan hanya itu saja Pak, artinya juga karena sebelumnya tidak ada upaya-upaya teror yang sempat dilayangkan menuju ke MUI ya Pak jadi tidak ada perhatian khusus seperti ini? Ya, kita di Majelis Ulama Indonesia betapapun mungkin ada yang berbeda pandangan pemikiran keagamaan dengan Majelis Ulama Indonesia gitu kita tidak pernah mendapatkan ancaman yang berupa teror-teror seperti itu ya Tentunya ini kejadian agar tidak terulang kembali begitu ya Pak mungkin Pak untuk masyarakat untuk sedikit menenangkan masyarakat Pak ada sepata dua peta kata? Ya pada umat Islam ya hari ini terjadi sebuah peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia dan bersyukur dua staf karyawan kami hanya mengalami luka ringan dan pelaku sudah diamankan bahkan menurut informasi pihak kepolisian pelaku meninggal dunia untuk penanganan motif latar belakang bagi pelaku melakukan tindakan ini kita setahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwajib dan kita harapkan juga masyarakat tetap tenang dan insya Allah para pengurus Majelis Ulama Indonesia akan tetap istiqomah menjalankan fungsi dan tugas keulamaan sebagai khadimul ummah pelayan umat dan istiqomah untuk terus menysiarkan ajaran Islam baik terima kasih Pak Aminuddin Yaakob semoga kejadian ini tentu tidak terulang kembali tadi Bapak juga katakan bahwa pelaku ini sudah meninggal dunia di tempat dan semoga jaringannya jika ada jaringan begitu terbuka ya Pak terima kasih Pak Aminuddin sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa sebelumnya penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat dimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Astro Runiam yang sebelumnya kami sudah mewawancarai Ketua Bidang Fatwa MUI bahwa penembakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu saya Natya Alita pamit dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Fena Kintan usai jeda kami kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!